Terkuak fakta-fakta baru dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia atau MUID 2023. Tidak ada dalam round-down acara pada saat sesi body checking. Para finalis diperintahkan untuk menanggalkan pakaian. Faktanya ada 30 peserta diperintahkan telanjang dengan 5 orang diantaranya difoto menggunakan ponsel oleh pelaku. Pada 8 Agustus, kuasa hukum korban Melisa Anggraini mengatakan bahwa dugaan pelecehan ini dilakukan secara masif. Oleh sebab itu, mewakili para korban Melisa meminta pertanggung jawaban dari pihak penyelenggara MUID. Lebih lanjut, ia mengatakan proses memfoto tanpa busana para finalis dipotret menggunakan ponsel. Menurutnya, tidak ada fotografer dalam sesi body checking tersebut. Melisa mengungkapkan orang yang memotret para finalis dalam kondisi tanpa busana adalah pelaksana CEO Miss Universe Indonesia. Adapun hingga kini, Melisa masih mempertanyakan apa motif panitia mengadakan sesi body checking tanpa busana. Sebagai informasi, peristiwa dugaan pelecehan ini terjadi pada 1 Agustus, yakni dua hari sebelum acara Grand Final MUID. Menurut Melisa, sesi body checking tersebut dilakukan secara sembrono, bahkan telah melanggar hak privasi para finalis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!